Alright guys, selamat datang kembali bersama saya, Jay Ryan Dan masih di channel youtube saya, pastinya Dan video kali ini akan seru banget, kenapa? Karena sebetulnya video simpel banget Dan, tapi banyak yang nanya-nanya ke gue Gimana, Jay, apa, maksudnya gini Apa Jay yang lo pake, face treatment Kayak lo pake krim muka apa sih Atau penci muka atau apa gitu Dan, well, basically Kalo gue gak pake dokter-dokteran Ya dulu gue pernah pake, cuman kalo sekarang udah kayak bertahun-tahun Gue gak pernah pake, dan juga Yang akan gue share kali ini pun Gue baru menggunakannya dari awal tahun ini Semenjak gue kembali balik dari Korea Jadi gue baru coba, ternyata cocok juga Jadi akan gue share di video kali ini So, welcome to Jay Ryan's YouTube channel Alright guys, so Kalo di malam hari, ini kita ngomongin malam hari aja ya Jadi yang paling simpel banget Jadi setiap malam, yang udah pasti gue lakukan adalah Cuci muka Walaupun lo udah mandi, terus abis itu lo keluar Atau lo keluar kamar, lo misalnya makan lagi Atau lo segera keluar beli sesuatu Lo balik ke kamar, kalo gue pasti selalu cuci muka Jadi sebelum gue tidur, cuci muka itu udah pasti Kenapa? Karena kotoran tuh kan mikro banget ya Sangat kecil banget Jadi kita gak keliatan kalo misalnya Gede, lo dikasir lo pun juga sebenernya banyak banget Kuman-kuman banyak banget Debu-debu yang gak keliatan Nah, makanya kalo sebelum tidur gue udah pasti cuci muka Nah, yang kedua Jadi kemarin di Korea, di awal tahun itu Adik gue beli yang namanya Aloe Vera Dan gue penasaran aja sih Karena kan gue memang kayak beberapa tahun terakhir Gue gak pernah pake apa-apa juga gitu muka Jadi kayak cuma cuci muka-cuci muka doang gitu Dan gue penasaran dengan Aloe Vera ini Akhirnya gue beli Nah, gue lupa bawa produk ini nih Jadi gambarnya ya Gambarnya itu seperti ini fotonya Sebetulnya brandnya Macem-macem brand udah mulai mengeluarkan saat ini Dan kalo yang gue pake Itu yang ini nih Jadi ini yang gue pake tuh yang ini Ini yang Nature Republic Dan ini di Indonesia tuh terkenal nih Aloe Vera ini Jadi banyak orang-orang yang kalo ke Korea tuh brand nitip Termasuk adik gue Dia beli Lupanya banyak Tapi Jakarta dalam hitungan gak nyampe berapa jam Langsung habis gitu dipesan sama temen-temen ya Dan di Indonesia waktu itu belum ada Tapi kayak beberapa bulan terakhir ini Sudah mulai ada store-store-nya di Indonesia Kayak kalo di Jakarta tuh kayak di kota Kasabelaka ada Di Bekasi, di Sumarekor Mo Bekasi juga ada Gue liat Dan itu pun juga dibatesin Ketika lo beli, kayaknya maksimal satu orang kalo gak salah Cuma boleh beli dua kalo gak salah ya Karena ngantri begitu panjang banget Berarti ini produk bagus banget kan Nah ini bukan endorse Tapi ya ini apa yang gue coba Yang apa yang gue gunakan ya Ini gue share gitu akhirnya ya sekarang Dan kenapa gue mau mencoba ini Karena awalnya Setelah gue baca-baca waktu itu Jadi Aloe Vera ini tuh mengandung banyak banget vitaminnya nih Ada vitamin B12 Ada A, ada C, ada E Dan sedangkan vitamin A, C, E itu adalah Merupakan antioksidan Nah antioksidan ini penting banget nih Karena membantu Mengindungi sel-sel tubuh manusia dari penuh adi nih Dan sebetulnya Aloe Vera ini kalo bahasa Indonesia adalah lidah buaya gitu Sebetulnya juga bisa pake tanaman lidah buaya kan Kau jaman-jaman dulu kan Kalo orang tua kita suka pake lidah buaya dipotong-potongin terus terus di rambut kan Gitu Jadi Aloe Vera ini memang bisa buat di rambut juga bisa gitu Banyak banget manfaatnya Nah kalo yang gue pake ini Gue pake ke muka Jadi setiap malam sebelum tidur gue pake Dan itu kalo dipake tebel-tebel pun juga gak apa-apa dia Lama-lama makan kering Jadi setiap bangun pagi Rasanya tuh kayak seger gitu Makanya sampe sekarang pun gue pake Produk ini Dan juga kulit gue tuh agak kering Jadi Aloe Vera ini juga bagus banget Buat kita-kita yang punya kulit wajah yang kering Jadi kalo yang kedua Biasanya setelah cuci muka Gue selalu pake Aloe Vera Nah yang ketiga setelah gue pake Aloe Vera Itu kalo lagi ada jerawat Ya gue tinggal apply acne cream aja gitu Acne cream kan ada banyak banget ya kan Nah kalo yang gue pake itu ini Nah ini gue bawa produknya nih Oxy Oxy namanya merknya Oxy Nah cuma sayangnya Oxy ini di Indonesia sampe saat ini belum ada Setau gue belum ada yang masuk ya Mungkin kalo kalian di online pasti ada Pasti ada jual online pasti ada Kalo enggak di negara tetangga Di Singapura Atau di Malaysia udah ada gitu Nah Oxy ini juga macem-macem Cerinya ada yang Oxy 5 Oxy 10 Kalau gak salah Ini Oxy yang cover Maksudnya Oxy cover ini apa? Jadi ini warnanya itu warnanya coklat Nih ini warnanya coklat nih 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 misalnya kalo gue tau sini nih Ya kayak orang India sini ya Tuh warnanya coklat Nah Nah jadi di Oxy ini Juga setelah harganya gak terlalu mahal Ini juga barangnya Sebetulnya kalo di luar tuh barang Apa ya Retail Ini juga setelah barang retail Jadi bukan dari dokter-dokter gitu Jadi ini di jualan pasaran juga di luar gitu Dan harganya juga kurang lebih Kalo di rupiah itu sekitar 60-70-80 ribuan gitu Which is gak mahal gitu Dan juga kualitasnya bagus Ini pun juga Setau gue banyak juga orang yang Cari ini Yang suka mesen-mesen ini Kalo temennya atau kerabatnya Atau keluarganya sedang ke luar negeri Apalagi ke Singapura dan Malaysia Gitu Jadi gue pake ini Kena krim gue ya So ya simple Simple as that Di video ini ya Kalo gue Malem saat ini Gue sedang Cuma cuci muka Pake aloe vera Kalo misalnya jerawat Gue pake ini Cepet banget kering ya Jadi misalnya kalo mananya jerawat Terus pagi itu Keringnya cepet banget sih Pake ini Oxy ini gitu Oke so ya Itu doang video kali ini Semoga ya Kalian bisa coba juga Aloe veranya Oxy nya Tapi kalo aloe vera Coba Lo coba aja Mungkin kalian gak harus beli Yang merek Nature Republic itu Bisa pake merek-merek yang lain Banyak banget Tapi kalo gue belum pernah pake yang lain Gue baru pake yang nature itu Dan gue cocok sampe saat ini Gitu So I always be grateful Cause you are blessed I'll see you next video Dan kalo ada tematan yang menarik Mau dibahas silahkan Comment di bawah ini Atau mau sesuatu yang pengen Gue keluarkan Atau gue share buat kalian By my experience Coba di comment di bawah ini Dan I'll see you next video Bye bye Sub indo by broth3rmax selamat menikmati